Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku Halo you guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dari sana baik-baik aja As always, setiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan horror kalian Dan di video kali ini, gue pengen ngebahas Sesuatu yang gak kebeda nih guys Penampakan di negara-negara South East Asia So gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Intro As always ya, kita mulai video pertama Pertama kali kita hari ini dengan sebuah video yang menurut gue super duper creepy Gak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video ini Tapi kalau ngedengerin dari suara orang-orang yang ngobrol di dalam video ini Banyak yang bilang video ini direkam di suatu daerah di negara Filipina Coba deh, langsung aja perhatiin video yang ini baik-baik Coba deh, langsung aja perhatiin video yang ini baik-baik Lo bisa lihat ya, ada sesosok makhluk yang merangkak di atas genteng sebuah rumah Dan orang-orang yang ada di video itu juga semuanya sadar Dan bahkan ngarahin kameranya ke sosok yang tadi Tapi karena informasi yang bisa gue dapetin itu minim banget Jadi gue sama sekali gak ngerti ya Apakah di video yang tadi itu cuma orang Apakah yang tadi itu mungkin ODGJ Tapi kalau yang tadi itu penampakan Kenapa orang-orang yang ada di sekitar situ tuh malah pada gak takut Dan justru malah ngeruputin sosok yang tadi Aneh banget sih menurut gue Iya gak sih? Tapi gimana nih menurut gue? Nah video yang ini nih, creepy banget Ada seorang ibu bernama Rina dari Malaysia Suatu hari, Do itu pergi ke sebuah tempat wahana bermain anak-anak Bersama dengan anak laki-lakinya bernama Muis Dan malam itu, Muis itu minta buat main semacam komedi putar gitu Mereka main disitu cukup lama, abis itu mereka pulang Tapi abis mereka pulang dan liat lagi rekaman video selama Muis main di wahana itu Rina baru sadar kalau ada yang aneh di video itu Perhatiin baik-baik Di awal video pas putaran pertama Muis itu nunjuk-nunjuk ke arah mamanya Dan di sebelahnya, duduk ada seorang anak berbaju putih dan bermasker hitam Tapi abis wahana itu muter 360 derajat Dan Muis kembali lagi ke titik yang sama Anak berbaju putih yang ada di awal video tadi di sebelah Muis Itu hilang guys Hilang men Padahal lu bisa liat ya Komedi putar yang tadi itu sama sekali gak berhenti Dan video ini sama sekali gak dipotong Gue udah tonton video ini berkali-kali Dan makin gue tonton, justru gue makin bingung Karena emang anak berbaju putih yang tadi itu Tiba-tiba ngilang gitu aja Sedangkan lu bisa liat ya Pas diputaran kedua Di samping Muis itu beneran kosong joknya Dan gue perhatiin kapal yang dinaikin Muis itu juga masih kapal yang sama Terus anak berbaju putih yang tadi itu ngilang kemana coba? Masa iya sih, do itu ngelompat Pas komedi putar ini masih dalam kondisi berjalan Gue rasa gak mungkin banget ya Karena itu pastinya berbahaya Apalagi kalau misalkan wahana semacam ini Itu kan pasti ada pengamannya Jadi kalau misalkan dalam kondisi berjalan Pengamannya itu pasti secara otomatis langsung terkunci Jadi gak mungkin ada penumpang yang bisa keluar dari situ Dan si ibunya bernama Rina ini juga ngevideo ini tuh sama sekali gak sadar Kalau ada yang aneh di samping anaknya Padahal nih ya, kalau gue liat-liat sosok anak yang tadi di awal video Ya, cuman anak biasa aja Sama sekali gak ada yang aneh Terus tiba-tiba doi ngilang entah kemana Coba deh kalau misalkan diantara lu semua Ada yang bisa ngebantu gue buat ngasih penjelasan tentang video ini Please komen di bawah So ada dua orang urban explorer dari Cina Mereka nyobain masuk ke sebuah gedung bekas apartemen Yang sekarang udah kosong Dan ditinggalkan lebih dari tiga tahun yang lalu Bahkan pagar depan gedung itu udah digembok Dan mereka masuk lewat celah kecil yang ada di pagar itu Disitu mereka muter-muter cukup lama Dan masukin semua ruangan yang ada disitu Tapi pas mereka ngelewatin sebuah lorong Tanpa sengaja mereka notice ada sesuatu yang ikut rekam di videonya Perhatiin baik-baik Kelihatan gak? Pas mereka painting kameranya di lorong itu Tanpa mereka sadari ada sesosok bayangan berwarna hitam Yang duduk di kursi yang ada di tengah ruangan Mereka itu sempet gak sadar dan terus aja jalan Dan hanya selang sekian detik aja Pas mereka balik sosok yang tadi itu udah ngilang guys Secepet itu men Kalau misalkan yang tadi itu orang Hebat banget doi bisa ngilang secepet itu Padahal lu bisa lihat ya Di sekitar kursi yang tadi Disitu banyak banget barang yang bercecaran di lantai At least kalau misalkan yang tadi itu orang Dan doi buru-buru caput dari situ Pasti bakalan ada objek yang ada di lantai itu Yang mungkin keinjek atau ketendang Yang bakalan bergeser posisinya Tapi pas gue bandingin side by side Pas sosok itu muncul sama menghilang Sama sekali gak ada objek di lantai itu yang kesenggol sama doi So ada seorang pendaki gunung dari Filipina Suatu hari doi itu nyobain buat eksplor ke sebuah air terjun Yang ada di tengah hutan Mitos yang terkenal di antara warga yang tinggal di sekitar situ Konon mereka sering melihat ada sosok makhluk penghuni air terjun Yang sering menampakkan diri menyerupai manusia Dan mereka menjulukinya Engkanto Karena jalannya sulit Akhirnya doi sampai ke air terjun itu agak kesorean Dan pas nyampe disana matahari itu udah mulai tenggelam Jadi tempatnya itu udah mulai gelap gitu guys Pas di tengah suasana yang agak gelap Doi ngalamin sebuah kejadian yang aneh banget Wow 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 sinokan po Sinokan 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 Sinok po Sinok po Ayo Sinok Sinok po Sinok po Sin equality Ada sesosok siluat bayangan berwarna hitam Yang seolah kayak ngeliatin cowok ini dari kejauhan Tapi pas coba buat dideketin Sosok yang tadi itu tiba-tiba jalan dan ngilang Anehnya lo bisa lihat sendiri ya Lokasi tempat nongolnya sosok yang tadi itu aneh banget Karena gak mungkin dok itu bisa ngilang dari situ Di sebelah kanannya disitu ada tebing yang curam Sedangkan di sebelah kiri disitu ada bebatuan yang cukup tinggi Dan licin banget Yang gak mungkin bisa dipanjat secepat itu So cowok ini percaya kalau sosok yang doi temuin sore itu Adalah sosok manifestasi dari penghuni air terjun yang bernama Engkanto Tapi gimana nih menurut lo? Video yang berikutnya ini berasal dari rekaman seorang urban explorer dari Malaysia Suatu hari doi itu nyobain buat masuk ke sebuah gedung kosong bekas kantor Yang udah ditinggalkan lama banget dan terbengkalai gitu aja Dan doi pastinya ngalamin banyak banget kejadian aneh Lihat seti tempat nya Terima kasih disi woh pendadem woh ya w hast Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pengalaman doi masuk ke gedung itu, itu salah satu yang paling ekstrim, yang pernah doi alamin. Bahkan yang paling aneh menurut gue, pas pintu lemari itu udah dalam kondisi tertutup, guci kecil yang ada di dalamnya itu bisa gerak-gerak sendiri. Hanjir creepy banget men. Sampai akhirnya lemari itu jatuh ke lantai dan otomatis cowok ini langsung ketakutan dan buru-buru buat cabut keluar dari gedung itu. Oke guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.